Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian dimanapun berada Apa kabar kita hari ini bisa dilewati Baik Bapak Ibu Saudara Saudariku sekalian Kembali kita bertemu di acara kita hari ini Ibadah Tengah Minggu Gereja Suara Kebenaran Injil Rehobot Kelapa Gading Kita mau menghampiri hadirat Bapak yang mulia Mari kita tundukkan kepala kita berdoa Bapak kami yang di surga Elohim Yahweh yang maha mulia yang maha kuasa Bapak Tuhan kami Raja kami Juru Selamat kami yang hidup Tuhan Yesus Kristus Kembali kami datang ke hadapanmu yang maha suci Mohon layakkan pantaskan kami ada di hadapanmu Bapak Mohon ampun untuk keberadaan kami yang belum berkenan bagimu Kami mau terus berusaha menjadi anak kesukaanmu Tolong kami Bapak Hanya Bapak yang bisa menolong kami Tanpa Bapak kami tidak akan bisa berubah seperti yang Bapak inginkan Terpuji termulialah Bapak di surga Tuhan kami Yesus Kristus sejak kekal sampai kekal Haleluya Amin Baik Bapak Ibu kita akan memulai ibadah ini Kita akan menyanyikan satu pujian Yesus engkau Tuhan dan Juru Selamatku Kau telah mati Kau telah mati tebus dosaku Kau telah mati tebus dosaku Yesus engkau Tuhan dan Juru Selamatku Kau telah mati tebus dosaku Yesus engkau Tuhan dan Juru Selamatku Kau telah mati tebus dosaku Yesus engkau Tuhan dan Juru Selamatku Raja segenap Allah Makhluk semua Setia lutut bertelur Semua lidah mengaku Yesus Tuhan bagi kemuliaan Bapak Segala kuasa di surga Dan semua yang di bumi Diberikan Bapak padamu Kau memerintah Kerajaan surga Dalam kelagungan Bapak Kau memerintah Kerajaan surga Selama-lamanya Yesus engkau Tuhan Yesus engkau Tuhan Yesus engkau Tuhan dan Juru Selamatku Kau telah mati tebus dosaku Yesus engkau Tuhan dan Juru Selamatku Raja segenap Allah Makhluk semua Setiap lutut bertelur Setiap lutut bertelur Semua lidah mengaku Yesus Tuhan bagi kemuliaan Bapak Segala kuasa di surga Dan semua yang di bumi Diberikan Bapak padamu Kau memerintah Kau memerintah Kerajaan surga Dalam kelagungan Bapak Kau memerintah Kerajaan surga Selama-lamanya Setiap lutut bertelur Setiap lutut bertelur Semua lidah mengaku Yesus Tuhan bagi kemuliaan Bapak Segala kuasa di surga Dan semua yang di bumi Diberikan Bapak padamu Kau memerintah Kau memerintah Kerajaan surga Dalam kelagungan Bapak Kau memerintah Kerajaan surga Selama-lamanya Kau memerintah Kau memerintah Kau memerintah Kerajaan surga Dalam kelagungan Bapak Kau memerintah Kerajaan surga Kau memerintah Selama-lamanya Hanya selama-lamanya 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 Tidak cukup mengatakan Yesus engkau Tuhan Dan juru selamatku Tapi kita harus berusaha Untuk mengubah Keberadaan kita Menjadi berkenaan Di hadapan Bapak Ya Tuhan Pulihkanlah kami Pulihkan aku Tuhan Dalam sisa hidupku ini Segarkan jiwaku Selalu oleh kuasa firman dan rohmu Ubah hatiku Tuhan Untuk lebih Untuk lebih mengasihimu Mengutamakan kau Tuhan Lebih dari dunia ini Yang ku ingini Yang ku ingini Yang ku ingini Engkau saja Tinggal dalam kehendak Rencanamu Pisahkan diriku Dari dunia ini Semakin ku dambah Kerajaanmu Oh Tuhan Yesus Kerinduan Hatiku Kerajaanmu Mutiara Mutiara Tak terilai Harta Milikku Keindahanmu Memudarkan dunia Di mataku Di mataku Engkau Termulia Yang ku ingini Yang ku ingini Engkau saja Yang ku ingini Engkau saja Tinggal dalam kehendak Rencanamu Pisahkan diriku Pisahkan diriku Dari dunia ini Semakin ku dambah Kerajaanmu Oh Tuhan Yesus Kerinduan Hatiku Mutiara Tak ternilai Harta Milikku Keindahanmu Memudarkan Dunia Di mataku Engkau Termulia Oh Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus Kerinduan Hatiku Mutiara Tak terilai Terilai Harta Di mataku Engkau Terilai 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 Kami berdoa Amin Terilai Terilai Tidak Mujur Tidak Terilai Pada kesempatan ini, saya ambil dari Yaakobus fasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Di sini ada dua nasihat yang disampaikan oleh Yaakobus. Mari kita membaca bagian yang pertama, Yaakobus fasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsmu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsmu. Bagian yang pertama ini yang akan kita renungkan bersama berbicara tentang hawa nafsu. Rasul Yaakobus mengingatkan kepada para pembacanya atau jemaat pada saat itu, orang percaya pada waktu itu tentang sesuatu yang sangat membahayakan kehidupan rohani seseorang. Apa itu? Sesuatu yang membuat seseorang tidak dapat bertumbuh dan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan. Yaitu hidup yang dikuasai oleh nafsu yang jahat. Hawa nafsu di dalam teks ini menggunakan istilah dalam bahasa Yunani, hedon atau hedomai. Yang diartikan ya, selfish desire. Keinginan untuk diri sendiri atau kepentingan untuk diri sendiri. Atau terjemahan bahasa Inggris yang lain itu lust, yaitu nafsu daging atau keinginan dalam daging. Jadi yang dimaksud dengan hawa nafsu di sini adalah sebuah sikap yang egois, yang berpusat hanya untuk kepentingan diri sendiri. Sebuah gairah jahat yang berasal dari kedagingan kita untuk memuaskan hasrat dan keinginan kita sendiri. Ini adalah hawa nafsu yang jahat. Yaakobus mengingatkan bahwa salah satu hal yang paling berbahaya dalam hidup kekristenan bukan sekedar masalah ekonomi, sakit penyakit, harta benda, kedudukan, kemewahan, materi. Tetapi akar dari semua hal itu, yaitu adalah dosa yang telah merusak hidup manusia sehingga manusia dikuasai oleh hawa nafsunya yang jahat. Jadi Yaakobus mengingatkan kepada kita melalui surat ini salah satu hal yang paling berbahaya dalam hidup kekristenan adalah ketika seseorang dikuasai oleh hawa nafsunya yang jahat. Hal ini kemudian diterangkan oleh Yaakobus bahwa hawa nafsu jahat yang mengendalikan hidup seseorang hanya akan menghasilkan dosa. Seperti yang ditulis di dalam ayat 1 sampai 3 yang tadi kita sudah baca. Apa yang ditimbulkan oleh hawa nafsu yang jahat menurut Yaakobus? Yang pertama, hawa nafsu yang jahat itu akan melahirkan perbuatan-perbuatan jahat. Dalam ayat 2, Yaakobus memberikan sebuah keterangan mengenai hawa nafsu yaitu ketika kita menginginkan sesuatu dan kita tidak memperolehnya. Ini adalah pintu gerbang untuk yang namanya hawa nafsu jahat itu kemudian menghasilkan pembunuhan. Tadi waktu kita baca di dalam ayat yang kedua disitu dikatakan kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya lalu kamu membunuh. Hwa nafsu yang jahat itu menghasilkan perbuatan dosa yaitu membunuh. Membunuh di sini tentu yang pertama bisa saja membunuh secara fisik. Dan kita menemukan banyak atau tidak sedikit kasus pembunuhan di dalam dunia ini yang disebabkan oleh hawa nafsu jahat yang menguasai seseorang. Ya berita tentang kasus pembunuhan tidak sedikit yang kemudian disebabkan oleh hal-hal sepele sebenarnya. Orang bisa saling bunuh. Ini mau menggambarkan bahwa memang dunia kita ini sangat mengerikan. hawa nafsu yang jahat itu kalau menguasai seseorang mengerikan. Yang kedua bukan saja bicara soal pembunuhan secara fisik tetapi yang tidak kalah kejam adalah pembunuhan secara karakter. Ketika kita menginginkan sesuatu dan tidak mendapatkannya lalu kita mulai membunuh bukan hanya sekedar membunuh fisik tetapi membunuh karakter seseorang. Ini sama kejamnya dengan kematian fisik bahkan lebih kejam kalau menurut saya. Seseorang yang sudah dicap dalam tanda kutip atau diberi label tertentu sehingga ia kehilangan kepercayaan dalam lingkungan sosialnya. Ya melabel orang atau mencap orang dengan label tertentu sehingga orang itu kehilangan kepercayaan dari lingkungan sosialnya. itu namanya membunuh karakter. Biasanya hal ini terjadi karena adanya fitnah atau gosip fitnah apalagi di era media sosial saat ini dimana berita-berita yang tidak benar dapat cepat beredar dan hal itu pasti menyebabkan kerugian bagi orang lain. Membicarakan sesuatu yang bukan fakta itu dapat merugikan seorang bahkan membunuh karakternya. Dan minimal ya tiga orang yang dirugikan. Pertama adalah kita sendiri. Kalau kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar kalau kita melakukan pembunuhan karakter dengan menyebarkan fitnah kita berbuat sesuatu supaya orang karakternya mati kita adalah orang yang rugi karena kalau sampai berita itu terbukti tidak benar maka orang akan menuduh kita atau kita pasti menjadi sumber ketidakbenaran. Kita adalah sumber ketidakbenaran. pihak kedua adalah orang yang dengerin ngomongan kita. Dia menjadi korban juga karena dia tercemar oleh kebohongan cerita kita. Dan tentu pihak ketiga yang rugi adalah orang yang kita bisarakan. Ya dia akan rugi karena kena fitnah yang kita berikan. Jadi hawa nafsu yang jahat yang menguasai seorang itu menghasilkan pembunuhan. Selanjutnya dikatakan oleh Yaakobus selain pembunuhan muncul iri hati. Kalau dalam istilah Yunani zello. Ada sebuah definisi dari iri hati ini yaitu mengingini milik orang lain atau membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu adalah iri hati. Alkitab tentu memberikan banyak pelajaran mengenai iri hati ini dan iri hati itu menyebabkan sesuatu yang atau berdampak sangat buruk. Kalau kita renungkan ya apa yang menyebabkan kain membunuh Habel? Apa yang membuat Saul ingin membunuh Daud? Jawabannya karena mereka iri hati. Kain itu iri hati kepada persembahan yang diberikan oleh Habel. Persembahan kain tidak diterima sementara Habel diterima maka dia iri hati. Apa yang terjadi? Habel dibunuh. Saul iri hati kepada Daud. Karena ketika mereka pulang dari perang rakyat memuji kehebatan Daud lebih daripada Saul. Kalau Saul bunuh seratus Daud bunuh seribu dan begitu seterusnya. Dan kalau kita baca dalam kisah itu ya dikatakan sejak saat itu Saul iri hati dan berikhtiar untuk membunuh Daud. Jadi dampak ini sangat mengerikan kalau seseorang dikuasai oleh nafsu yang jahat. Kata Yaakobus menghasilkan iri hati. Selanjutnya tadi kita membaca ya seperti apa yang disampaikan di dalam ayat yang pertama yaitu kata bersengketa dan pertengkaran. Istilah yang yang sama juga digunakan dalam kata bertengkar dan berkelahi. Polemos dan ma C. Hawa nafsu yang jahat ini membuat seorang melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang dia mau. Kemudian hal itu akan mendorong orang untuk tidak dapat lagi melihat keadaan yang ada di sekililingnya di sekitarnya. Karena yang menjadi pusat perhatian adalah dirinya dan hasrat untuk memenuhi keinginannya. Makanya gak heran kalau orang bertengkar dan berkelahi. Menurut Yaakobus inilah awal dari setiap pertikaian di dalam kehidupan. Sejarah itu mencatat ya Bapak Ibu Saudara kekejaman-kekejaman yang terjadi dalam dunia disebabkan oleh hawa nafsu yang jahat. Perang dunia pertama kedua meletus kenapa? Karena hawa nafsu ingin saling menguasai. Tokoh di Jerman yang terkenal Adolf Hitler seorang pemimpin Nazi itu membunuh enam juta orang Yahudi hanya karena dendam. Dalam kehidupan kita kalau kita mau jujur dan bertanya dengan jujur apa yang menyebabkan kita terkena atau mengalami sebuah masalah. Kenapa kita ada dalam sebuah mungkin pergumulan atau masalah? Kalau kita mau jujur dan kita mau merenung menginrospeksi diri jangan-jangan jangan-jangan karena hawa nafsu kita hawa nafsu untuk memenuhi keinginan kita. Coba kita bayangkannya ketika hawa nafsu jahat ini ada dalam rumah tangga dalam kehidupan dalam keluarga apa jadinya? Kalau hawa nafsu ini hadir dalam dunia pekerjaan kita apa jadinya? Kehidupan sosial masyarakat kita apa jadinya? Atau yang lebih mengerikan kalau hawa nafsu ini ada dalam gereja dan pelayanan? Saya tidak terbayangkan betapa mengerikannya tentu keadaan itu. Semua yang dilakukan hanya untuk memenuhi hasrat dan keinginan semata. Wow! Bagian yang kedua yang disampaikan oleh Yaakobus selain tadi yang menimbulkan perbuatan-perbuatan jahat ternyata hawa nafsu yang jahat itu menghalangi doa seseorang. Yaakobus mengatakan bahwa ketika seseorang dikuasai oleh hawa nafsu maka apa yang ia doakan hanya untuk memenuhi keinginannya sendiri. Ia hanya berdoa untuk meminta demi kepentingannya sendiri atau dalam bahasa sederhana ini adalah doa yang egois. Semua isi doanya adalah tentang dirinya. Semua tentang aku. Sementara Alkitab mengajarkan bahwa yang harus menjadi pusat doa kita adalah Allah untuk kepentingan Allah dan kepuasan Allah. Sesuatu yang menyenangkan hati Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita harus sungguh-sungguh berjuang agar jangan sampai hidup kita dikuasai oleh hawa nafsu yang jahat di dalam diri kita. Itu sebabnya mari kita terus memperkarakan diri kita di hadapan Tuhan agar hidup kita senantiasa terus-menerus mengalami pembaruan diubahkan dimurnikan disucikan setiap hari. Dan biar roh Allah yang menguasai kita bukan keinginan daging apalagi hawa nafsu jahat di dalam daging kita ini. Mari kita sama-sama menggumului ini dan memperjuangkannya. Saya percaya kekuatan dari Tuhan bimbingan dan tuntunan dari roh kudus memampukan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk bisa mengalahkan setiap keinginan daging dan nafsu nafsu jahat di dalam daging kita. Kita matikan Bapak Ibu Saudara. Bagian yang kedua nasihat yang kedua kalau nasihat yang pertama tadi bicara soal hawa nafsu yang jahat nasihat yang kedua Yakobus memberikan nasihat kepada orang percaya saat itu adalah jangan bersahabat dengan dunia. Yakobus 4 ayat yang keempat dan yang kelima Hai kamu orang-orang yang tidak setia tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini ia menjadikan dirinya musuh Allah janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu dalam bagian ini Yakobus menegur orang-orang yang tidak setia setia disini adalah sebuah sikap yang tidak mudah tergoyahkan setia itu tidak mudah tergoyahkan tidak mudah berpaling dari Allah akan tetapi Yakobus berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak setia Hai kamu orang-orang yang tidak setia mereka telah berpaling dari Allah dan bentuk ketidaksetiaan mereka adalah ketika mereka bersahabat dengan dunia istilah bersahabat dengan dunia ini menggunakan dua istilah dalam bahasa Yunani philea untuk mengasihi dan kosmos untuk dunia kedua istilah ini memberikan sebuah pengertian mengasihi dunia atau menjalin persahabatan yang karib dengan dunia bersahabat dengan dunia disini artinya hidup dengan pola-pola dunia hidup secara duniawi atau mengikuti arus dunia dan hal ini sejajar juga dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di dalam surat 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya jikalau orang mengasihi dunia maka kasih akan Bapak tidak ada dalam orang itu sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuah hidup bukan merasal dari Bapak melainkan dari dunia dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya tetapi orang yang melakukan kendak Allah tetap hidup selama lamanya dalam hal ini Yakobus berkata mereka yang mengasihi dunia adalah seteru Allah hal ini memberikan sebuah pengertian yang dalam bahwa mereka yang masih hidup menurut cara-cara duniawi mengikuti pola-pola dunia tidak dapat mengasihi Allah atau tidak dapat jadi sahabat Allah orang yang masih hidup dengan cara-cara dunia atau duniawi tidak bisa jadi sahabat Allah bahkan Yakobus memberikan sebuah penegasan yang kuat dalam hal ini dan mengajak setiap orang percaya untuk hidup di dalam kesungguhan berkaitan dengan hal itu Yakobus memberikan gambaran tentang salah satu sifat Allah dalam teks ini yaitu cemburu dalam konteks Alkitab kecemburuan Allah ini adalah sebuah sifat dimana Allah tidak mau tidak ingin disamakan dengan Allah lain Allah tidak mau diduakan dan ini juga terlihat jelas di dalam 10 hukum yang diberikan Allah kepada orang Israel di Gunung Sinai hukum pertama jangan ada padaku Allah lain di hadapanku dan Yesus pun juga pernah berkata kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan Allah dan Mamon kisah bangsa Israel menunjukkan hal ini dengan jelas ketika Israel menyembah Allah lain maka mereka akan terkena hukuman dari Allah dan puncaknya adalah mereka dibuang atau keluar dari ranah perjanjian penekanan ini merupakan sebuah sikap tegas untuk mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh ikut Tuhan harus lepas dunia melalui kebenaran ini Bapak Ibu Saudara kita kembali diingatkan untuk belajar sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran kita tidak lagi hidup dengan cara-cara dunia jadi Bapak Ibu Saudara kita harus terus bertobat dan meninggalkan cara-cara hidup dunia dan menggantinya dengan cara hidup anak-anak Allah selanjutnya di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10 dalam Yaakobus fasal yang ke-4 tadi Firman Tuhan berkata tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu karena itu ia katakan Allah menentang orang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah Iblis maka ia akan lari daripadamu mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati sadarilah kemalanganmu berduka cita dan merataplah hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan suka citamu dengan duka cita rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan dia dan dia akan meninggikan kamu bapak ibu saya kasih dalam Tuhan melepaskan hidup dari pengaruh dunia itu bukan perkara mudah tabiat dosa yang ada di dalam diri kita yang sudah melekat begitu erat itu sulit untuk dilepaskan namun demikian Yaakobus memberikan sebuah penjelasan yang penting dalam bagian ini kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita jauh lebih besar daripada itu artinya dalam perjuangan kita untuk melepaskan diri dari ikatan dunia kedagingan kita Allah memberikan anugerah melalui kasih karunianya kepada kita Allah mengerti kesulitan ini Allah mengerti bahwa perjuangan melepaskan hal ini tidak mudah dan Allah menghargai setiap orang yang mau bertekun dan berjuang melawan kedagingannya melawan hawa nafsunya melawan pengaruh dunia dan berjuang untuk hidup dalam kebenarannya Yaakobus sendak mengatakan bahwa dibalik perjuangan yang berat ada anugerah yang besar akan tetapi anugerah yang besar ini bisa dimiliki bagi mereka yang punya sikap rendah hati di hadapan Tuhan itu sebabnya Yaakobus berkata Allah menentang orang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati jadi kasih karunia Allah hanya akan dapat dirasakan oleh mereka yang rendah hati bukan orang yang congkak di dalam Alkitab istilah ini selalu disebutkan bahwa Allah menentang orang-orang congkak congkak disini menggunakan istilah hupervanos yang secara sederhana menganggap diri lebih tinggi daripada orang lain kata ini tidak berbicara mengenai perbuatan saja tetapi ini berbicara mengenai sikap hati seseorang ada orang yang kelihatan sombong tapi sikap hatinya rendah hati tetapi ada juga orang yang kelihatannya rendah hati tetapi sebenarnya sikap hatinya sombong jadi sombong itu bicara mengenai sikap hati seseorang sikap hati demikian tidak dapat melihat kasih karunia Tuhan di dalam setiap perjuangan hidupnya karena orang sombong itu pertama dia tidak tahu apa yang sebenarnya dia butuhkan orang sombong itu tidak memperhatikan kepentingan orang lain hanya dirinya sendiri orang sombong itu tidak akan menghargai orang lain karena dirinya yang paling benar orang sombong tidak butuh pertolongan orang lain karena dia merasa dia tidak perlu ditolong dan orang sombong itu tidak menyadari keberdosaannya hal inilah yang menggambarkan orang yang angku dan congkak menurut Yaakobus itu sebabnya di dalam ayat 7 dikatakan tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis hal yang menarik adalah Yaakobus kemudian menyebutkan iblis sebagai pembanding istilah lawanlah dalam teks ini dari kata antistemi yang artinya opposite berlawanan kita harus berlawanan dengan iblis pertanyaannya berlawanan itu seperti apa nah ada sesuatu yang menarik dari penjelasan Yaakobus sifat congkak yang dimaksud oleh Yaakobus itu menggambarkan sifat iblis yang ditekankan oleh Yaakobus adalah tunduklah under control berada di bawah kendali Allah jadi sikap tunduk kepada Allah inilah yang berlawanan sekaligus mengalahkan iblis karena hal ini yang gak dilakukan oleh iblis jadi mengalahkan iblis bukan hanya sekedar kita menengkingnya saja ya iblis bisa pergi kalau kita tengking iblis juga tidak suka ketika kita mengusir dengan pujian dan penjembahan tetapi iblis juga gemetar kalau kita hidup di dalam ketaatan kepada Allah jadi mengusir iblis bukan hanya sekedar ditengking ya iblis bisa keluar kalau kita tengking iblis juga tidak suka ketika kita menyembah Tuhan ya pasti lari dalam penjembahan tetapi ada senjata yang ampuh yaitu ketika kita tunduk kepada Tuhan itu sebabnya jangan heran orang percaya semakin taat itu semakin diserang iblis dengan demikian gambaran dari orang yang rendah hati ini dituliskan dengan apa yang dikatakan oleh yakubus dalam ayat 8-10 orang yang rendah hati itu mau mendekatkan diri kepada Tuhan memiliki kerinduan untuk bersekutu berdoa beribadah kepada Tuhan yakubus mengatakan bahwa Allah itu memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan umatnya bapak ibu saudara ke kristen ini bukan sekedar agama tapi sebuah hubungan relasi itu sebabnya kalau kita mengaku diri kita kristen tapi kita gak pernah membangun hubungan dengan Tuhan kita bukan orang kristen yang sungguh-sungguh orang kristen yang sungguh-sungguh orang kristen yang rendah hati itu dia akan datang dan mendekat kepada Tuhan tanda dia butuh Tuhan kalau orang sombong gak perlu Tuhan dikatakan dalam ayat-ayat itu mentahirkan tangan ini adalah gambaran dari perbuatan hidup tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa berjuang untuk sedapat mungkin melakukan apa yang benar dalam kehidupannya orang yang rendah hati itu menyucikan hati rindu agar hatinya selalu dibersihkan dari niat jahat hawa nafsu jahat akar pahit dendam iri hati kesombongan dan lain-lain di dalam ayat 10 dikatakan orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan siapapun kita bagaimanapun keadaan kita Allah tidak pernah menilai orang dari apa yang dia miliki status sosialnya masa lalunya tetapi sikap hatinya siapapun kita ketika sikap hati kita benar Tuhan pasti membela dan meninggikan kita sekalipun bukan di hadapan manusia Bapak Ibu Saudara dan saya kita berharga di mata Allah amin buat firman Tuhan mari kita berdoa sekali lagi Bapak di surga kami mengucap syukur buat firmanmu biar firmanmu terus mengingatkan dan mengajar kami menuntun kami untuk kami sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Tuhan jika ada hal-hal yang masih belum berkenan di hadapanmu ya Bapak kiranya engkau mengampuni kami menuntun kami dan memberikan kami kekuatan untuk kami sungguh-sungguh melepaskan semua hal-hal yang tidak berkenan kami benar-benar hidup dalam kesucianmu Tuhan tolong kami roh kudus mampukan kami ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati